Hai semuanya, kembali lagi dengan gue, Fandi. Hari ini kita akan ngomongin film yang sangat kontroversial dari Marvel, yaitu adalah... Eternals! Ya gue suka sih, kalau bilang gak suka, yuk kita berantem, yuk. Yuk, sini, yuk. Berantem, yuk. Yuk, yuk. Tapi tangan gue gak keluar, yuk, yuk, yuk. Kita terimakasih untuk tidak menggantungkan konflik manusia, sehingga devians terlibat. Dengan siapa? Oke, sebelum kita cerita panjang, gue mau ngomong dulu sedikit tentang rambut gue yang rata ini. Bagaimana? Apakah kalian suka? Jadi, yang bikin film ini tuh, seri tudaranya namanya Chloe Zhao. Dia tuh lagi hits banget, karena dia habis menang Best Picture dan Best Directing di Oscar untuk filmnya berjudul Nomadland. Gue belum menonton Nomadland. Jadi ini film yang sangat ditunggu-tunggu banyak orang ya, karena trailernya super keren, dan juga ini adalah kayak kolaborasi orang yang agak artsy, kayak Chloe Zhao dan Marvel yang film-filmnya sangat penonton friendly. Jadi, sebenarnya ini kolaborasi yang super-super menarik. Sebelum menonton, gue gak berespektasi apapun sih, karena gue nonton tuh gak langsung premiere, jadi orang-orang tuh udah kayak ada yang review-review negatif. Jadi, gue gak baca apapun, terus gue nonton, dan ternyata gue suka banget. Maksudnya kayak cocok sama gue gitu. Jadi, ceritanya, enggak, kita mulai dari genre dulu deh. Genre kayaknya ini bukan, ini bukan genre action atau apapun deh. Kayaknya ini bukan genre superhero malah. Menurut gue ini, utamanya film ini tuh dia mau nunjukin dramanya, dan kayak superhero-nya tuh kayak sampingan gitu. Menurut gue fokus filmnya, cara dia membawa ceritanya tuh di drama-drama si geng Eternals. Jadi, dulu ceritanya sebelum bumi itu ada manusia, kayak masih dinosaurus-dinosaurus gitu. Di bumi ini tuh ada yang namanya Devian. Jadi, Devian tuh dateng untuk ngebunuh manusia dulu. Karena di Devian ini mengebunuh manusia, si geng Eternals ini, yang dari alien luar angkasa itu dateng untuk membunuh Devian ini, supaya manusia bisa aman dan selamat. Nah, si geng Eternals ini dikirim oleh yang namanya Celestial, atau Papa Alien, Papa Alien, untuk menyelamatkan manusia tadi kan. Dan Eternals ini semua punya kemampuan yang unik-unik. Jadi, mereka tuh kayak superhero-ish. Tugas mereka adalah membantu melindungi manusia dari Devian tadi, monster tadi, dan membantu proses manusia untuk berevolusi. Lebih cepat dan lebih aman gitu. Pokoknya, tujuan mereka yang membantu manusia deh dengan berbagai cara-cara dan tenaga-tenaga mereka yang super unik gitu. Dan kekuatan mereka tuh super unik dan keren. Ada yang bisa ngubah elemen, misalnya jadi kayak dari air jadi kayu, ada yang bisa ngontrol pikiran manusia sekaligus. Ada yang bisa punya kemampuan untuk ngeciptain alat. Tapi si Devian ini, walaupun mereka super kuat, dan kayak ada banyak gitu kan, mereka tuh dikasih tau sama Papa Alien, si Celestial. Hai, Eternals gue, lu nggak boleh nyampurin urusan manusia. Jadi, biarkan manusia berjuang dengan diri mereka sendiri untuk bisa berkembang. Makanya mereka nggak pernah gabung sama Avengers, ataupun bantu Avengers untuk menyelamatkan bumi dari Thanos. Nah, jadi konflik kita, konflik kita. Dimulai tuh ketika tahun 1500, which is sekitar 521 tahun yang lalu, si Devian, monster terakhir itu udah mati. Jadi kayak Eternals tuh nggak punya kerjaan lagi. Jadi mereka di bumi itu udah sekitar 500 tahun lalu ya. Dalam 521 tahun lalu tuh mereka udah sekitar 6500 tahun di bumi. Dan tugas mereka tuh udah selesai. Jadi mereka nggak tau mau ngapain. Jadi sekarang tuh mereka cuma nunggu, supaya dipanggil pulang gitu. Nunggu tugas selanjutnya dari si Papa Alien, si Celestial. Jadi selama tahun 1500 sampai sekarang, 2021, mereka itu punya kehidupan. Jadi kayak ada yang jadi guru lah, ada yang jadi inilah, ada yang jadi mereka pisah-pisah. Dan mereka tuh kan umurnya panjang banget ya. Jadi kayak punya perasaan manusia, tapi hidup selama itu. Jadi kayak berat ya drama mereka. Itu drama-drama existential, philosophical. Apa yang harus kulakukan di sini? Apakah kalau gue jatuh cinta sama orang, terus orangnya menua dan meninggal, terus aku yang selama ini akan muda terus-menerus? Gara-gara cerita-cinta-cinta aja nih. Keselak, nggak boleh ngomongin cinta. Kan mereka bentuknya beda-beda ya. Maksudnya ras-rasnya, representasi rasnya juga beda-beda. Jadi ini sangat inklusif sekali gitu semua. Dan ada yang kayak selama ini diciptain jadi anak kecil, jadi dia selamanya akan jadi anak kecil. Selama berapa ribu tahun. Dan dia nggak bisa berkembang gitu. Jadi dia kayak membenci, kenapa dia selama ini jadi anak kecil, nggak bisa berkembang. Ya drama-drama mereka, karakter masing-masing banyak banget. Tapi ternyata tugas mereka bukan itu, tugas mereka bukan membantu manusia. Tapi apa ya? Papa alien, apa yang kamu lakukan? Kamu membohongi anak-anakmu. Kira-kira begitu ceritanya. Oke, sekarang kita masuk ke penilaian. Oh, penilaian. Ingat ya, bagian penilaian ini sangat-sangat subjektif. Dan menurut saya sendiri, gue sangat menimak di film ini sih. Jangan ada haters ya. Aduh, takut-takut ada haters. Ada yang kayak, kakak, kenapa kamu suka film ini? Nggak jelas banget. Tapi gue ngerti sih kenapa orang-orang nggak suka. Gue ngerti banget seribu persen. Kenapa orang-orang nggak suka. Jadi karena film ini durasinya 2 jam 30 menit kan. Dan dia berusaha menceritakan sejarah manusia di dunia Eternals ini. Kayak disambung-sambungin dengan dunia nyata selama 7000 tahun. Jadi 7000 tahun diceritakan dalam waktu 2,5 jam, ya nggak akan nyampe. Banyak banget yang bakal jumpi-jampi. Kayak cerita ini, eh kenapa ini? Kenapa ini? Eh kok kok gitu, kok tiba-tiba gini, gini, gitu. Jadi kayak penjelasannya sangat-sangat tidak halus. Plotnya tuh kayak loncat-loncat. Banyak banget penjelasan. Jadi kayak ada karakter yang ngomong kayak, Hai, ini sebenarnya bukan A, tapi B. Jadi sekarang kita tidurnya dunia B, gitu. Ya kira-kira gitu lah. Plotnya loncat-loncat. Mungkin itu yang bikin orang nggak enjoy secara keseruannya ya. Karena banyak banget plot-plot yang membingungkan. Dan yang di resolusi terlalu gampang, gitu. Tapi yang bisa gue nikmati banget, menurut gue yang fokus dari si... Direkternya si Chloe Chow ini adalah drama dari Aternals ini. Kayak drama mereka dengan karakter mereka masing-masing. Drama mereka dengan kemampuan mereka. Ini karakternya sangat-sangat-sangat diverse sih. Ada yang pakai bahasa isyarat. Ada yang orangnya sangat care dengan manusia. Tapi dia mau mempercepat manusia. Ada yang sangat selfish. Dan kan ada rahasia gitu kan. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Ada yang tahu tapi nggak bisa ngomong. Terus kayak ini drama mereka hidup di bumi selama beribu-ribu tahun tanpa mau tahu ngapain. Jadi mereka ngerti nggak sih? Kayak mereka nggak tahu mau, mereka mau ngapain. Tapi mereka punya semua ini gitu. Jadi kayak kita ngapain di sini? Kayak apa ini? Kita nunggu apa? Kenapa? Kenapa ini terjadi? Itu gue menikmati banget sih drama. Dan menurut gue acting mereka oke banget di sini. Semua orang nge-deliver emosinya dengan asik. Jadi kalau misalnya kalian suka drama, boleh banget nonton film ini. Tapi memang film ini nggak seseru Marvel yang lain sih. Kayak beda aja gitu, Marvel tuh eksperimennya gila-gilaan menurut gue. Ada Shang-Chi yang super Asia gitu kan. Ini Eternals yang super dramatis, banyak white shot. Kayak ini bukan film Marvel, ini kayak film lain. Tapi dibalut dengan kayak genre superhero. Ini menurut gue menarik sekali sebut. Gue suka banget sih. Pertanyaan mereka juga, Kenapa aku dilahirkan begini? Kalau misalnya aku cinta dengan manusia, apakah mereka akan mati? Karena kan pasangannya pasti menua dan meninggal gitu kan. Terus yang kayak, aku harus ngapain di dunia ini? Wah ini pertanyaan-pertanyaan existential philosophical manusia yang kayak nggak bisa dijawab gitu sih. Menurut gue itulah fokus dari film ini. Makanya kayak plot dan kayak yang lain-lain tuh kayak biasa aja. Bahkan agak masuk akal kalau kita pikirin ya. Semua pemainnya mantep-mantep, gila-gila, banyak banget. Ada si Angelina Jolie, ada si Salma Hayek, ada si Kit Harington, ada si Gemma Chen, ada si Barry Cogan, ada Richard Madden. Itu menurut gue semua pemainnya yang keren-keren sih. Jadi kalau kalian misalnya suka drama-drama yang philosophical, yang existential, tapi ada super hero-nya, mungkin kalian suka film ini. Tapi kalau misalnya kalian suka yang seru-seru action gitu, kayak nggak sih film ini. Tapi gue sangat menik. Gue suka banget sih film ini. Serius. Thank you for watching guys. See you next time. ke review yang lain. Gue Ivan D, sampai jumpa di Dunia Geek selanjutnya. Bye.